Saudara pemerintah Indonesia optimistis untuk terus melakukan pemulihan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga untuk inflasi mencapai angka 5,72% dan diproyeksikan akan terus terkendali. Didukung dengan kemampuan penanganan pandemi yang baik, percepatan vaksinasi, peran APBN sebagai shock absorber, dan tingginya harga komoditas unggulan hingga kesuksesan presidensi G20 membuat Indonesia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan outlook perekonomian global yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 hingga 2,7%. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna terkait perkembangan perekonomian tahun 2022 serta proyeksi perekonomian tahun 2023. Nah tentu kita lihat proyeksi kita berbagai lembaga optimis di 2022, demikian pula di 2023 yang rangenya antara 4,7% sampai dengan 5,25% dari berbagai banking dan juga lembaga dunia. Nah dari segi pangan tentu dilihat perkembangan pangan dan diharapkan dari pangan ini bisa disediakan cadangan nasional. Untuk meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan komoditas bahan pangan pokok serta mempercepat perizinan elektrik vehikel dan perencanaan implementasi biodiesel 35% untuk tahun 2023. Tim Liputan, Kompos TV